Selamat datang telur di channel Subri Sekik Bojok. Pada video ini kita akan mengerjakan modul saw pedang atau seperti pisau ini. Pertama kita coba kerusakannya di bagian bawah. Ini soket Pressure, soket suite. Ini suite, kita sambungkan suite pintu. Kita sambungkan yang dimasukkan soket itu soket Pressure dan soket suite. Kita coba kasih aliran listrik di sini. Kemudian kita coba. Kita coba nyalakan. Ya, ini kita coba beri beban pada outputnya. Kita beri beban lampu pisar untuk mengetahui apakah outputnya sudah mengeluarkan tegangan atau belum. Ini line listriknya. Kita jadikan. Ya, kita coba hidupkan di power. Nyalakan. Ini start. Ya, ini motornya. Waktu menimbang. Jalan. Kita coba. Kita coba. Ya, ada error. Setelah menimbang. Kita coba. Pilih ketinggian air baru di start. Ternyata. Kita coba. Pada bagian selenoid inlet tidak mengeluarkan tegangan. Kita coba. Kita coba. Lampu ketip-tip di bagian bawah sebelumnya. Ternyata. Ternyata berjalan. Ya, berarti kerusakannya. Water selenoid inlet tidak jalan. Dan error setelah penimbangan. Ya, kita coba. Ya, tetap tidak. Keluar. Bagaian selenoidnya. Ya, sekarang kita coba. Kita bongkar. Sebelumnya sudah diperbaiki. Kita coba bongkar. Skrubnya kita buka dulu. Kemudian kita jongkal. Ya, hati-hati dalam menjongkal. Ya. Untuk proses penimbangan. Kemudian. Water selenoid inlet. Itu biasanya. Bila terjadi error. Rester. Berada pada bagian empat balik. Teriak menuju AC. Di sana ada rangka empat balik. Isinya permasalahnya di situ. Ini tadi. Ini bagian yang. Water selenoid. Ini kabel chambernya. Ada resistor di sana. Ya, kita coba ukur. Ya, kita ukur dulu. Kabelnya. Ya, masih terhubung. Kemudian resistornya kita ukur. 470 Ohm. Tidak terdeteksi. Yang artinya. R-nya. Putus. Ya, selanjutnya kita coba lepas. Biasanya air putus ini disebabkan karena teriak yang pecah atau terbakar. Sedangkan teriak terbakar atau terpecah pada selenoid inlet biasanya disebabkan karena rusaknya selenoid itu sendiri. Oke, kemudian merusak teriak yang ada di modul. Kita coba ganti resistor. Kemudian nanti kita lihat teriaknya dan bagian umpan balik teraknya. Nanti kita coba cek. Ya, kita coba. Ini teriaknya. Kita lihat. Oh, itu pecah. Prediksi kita benar teriaknya pecah. Ya. Kita ganti. Ada yang kita anu ya. Setelah diganti dan juga komponen umpan balik diperbaiki. Kita coba sekali lagi. Kita tes. Fungsi-fungsinya kita nyalakan. Kita start. Ini motornya. Kiri kanan. Jalan. Kemudian water inletnya. Ya sudah nyala dan tidak error. Ini motor. Berarti modulnya sudah selesai. Kita coba spin. Kita coba spin. Ya. Paling bawah. Gede-gede. Kita start. Ya. Nyala. Berarti drainnya narik. Drain motornya bekerja. Kemudian kita lihat. Pada motor. Motornya. Motor penggeraknya. Apakah bekerja? Ya. Ternyata sudah bekerja. Ya. Berarti modul ini sudah normal. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.